Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yonatan. Saat ini kita sementara jalan-jalan sore, olahraga, dan olah iman. Bapak Ibu yang kukasihi, Seperti biasa dalam jalan-jalan sore, saya menyempatkan diri untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk menjaga dan terus menumbuhkan imun jiwa kita. Nah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Saya ajak kita semua, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Bapak yang begitu ajaib dan luar biasa. Kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami merasa jikalau kami masih hidup dan berada di sini, bersama-sama dengan saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Tuhan kami mengucap syukur sekali semuanya karena anugerah-Mu saja. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu saja. Ada begitu banyak hal yang membuat kami dalam sekejap hilang dari kehidupan ini. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, kami masih bisa bernafas dan bisa bertemu pada saat ini. Tuhan saat ini juga kami siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami dengan sepenuhnya sadar, kami lemah, kami tidak berdaya. Namun di dalam kekuatan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Oleh karena itu kami mohon kekuatan Tuhan menaungi kami. Urapan Tuhan memenuhi kami sehingga kami mampu untuk mendengarkan dengan baik dan meresapi firman Tuhan yang kami dengarkan ini oleh kuat kuasa rohmu. Ampuni kami atas segala sadar dan dosa-dosa kami agar kami layak untuk menerima berkat firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami perantara kami. Kami berdoa kepada Bapak di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang gue kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada sore hari ini adalah yang terambil dari kitab Matthew 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli taurat dalam hatinya, Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, Dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, Bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, Angkatlah tempat tidurmu, Dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu, Takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini, Firman ini berbicara tentang bahwa Kristus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dalam pasal ini diceritakan tentang kejadian-kejadian menakjubkan yang menunjukkan betapa berkuasa dan berbelas kasihannya Tuhan Yesus. Apa yang ditunjukkan di sini sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa Ia sungguh sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Dan yang bersedia menyelamatkan siapapun sama seperti ia juga sanggup melakukannya. Kuasa dan belas kasihannya itu tampak di sini dalam perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Yang pertama, Terhadap tubuh manusia, Ketika ia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, Ayatnya yang kedua dan sampai dengan ayat yang kedelapan, Menghidupkan kembali anak kepala rumah ibadat dan menyembuhkan perempuan yang sakit penderahan. Itu terdapat pada ayat yang kedelapan belas sampai dengan ayatnya yang kedua puluh enam. Menyembuhkan pengelihatan dua orang buta, Ayat dua puluh tujuh sampai tiga puluh satu. Mengusir setan dari seorang yang kerasukan, Ayat yang ketiga puluh dua sampai tiga puluh empat. Dan menyembuhkan segala macam penyakit. Itu terdapat pada ayat yang ketiga puluh lima. Yang kedua, Terhadap jiwa manusia, Dalam pengampunan dosa, Ayat yang kedua, Memanggil Matius dan bergaul dengan para pemungu cukai dan pendosa. Artinya, Di sini kita harus tahu bahwa Matius adalah orang Yahudi, Tetapi dia bekerja untuk kerajaan Romawi, Mengumpulkan uang atau memungu cukai untuk kerajaan Romawi. Dan ini adalah pengkhianatan bagi bangsanya sendiri, Sehingga disebut orang berdosa, Atau Matius ini adalah pendosa. Tetapi namun kemudian, Tuhan Yesus memanggil dia, Dan menjadikan dia muridnya. Itu luar biasa. Ayat yang ke sembilan sampai tiga belas, Memberikan petunjuk kepada murid-muridnya dalam hal berpuasa. Ayat empat belas sampai tujuh belas, Memberitakan Injil dan karena belas kasihannya, Kepada orang banyak menyediakan para pekerja bagi mereka. Artinya, Di sini bahwa, Ada begitu banyak orang yang harus dilayani. Tetapi diperlukan pelayan-pelayan Tuhan, Yang siap sedia, Dengan segala kondisi, situasi, Untuk melayani orang-orang yang harus dilayani, Atau jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan Tuhan Yesus menyediakan. Itu ayat tiga lima sampai ayat tiga puluh delapan. Demikianlah, Tanpa diragukan lagi sebenarnya, Ia telah membuktikan dirinya sebagai tabib, Yang ahli dan setia, Yang menyembuhkan baik jiwa, Maupun tubuh, Yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit, Yang ada pada keduanya, Yaitu jiwa dan tubuh. Karena itu, Kita harus berserah diri kepadanya, Dan memuliakannya, Dengan tubuh dan jiwa kita, Yang adalah kepunyaannya. Agar kita boleh membalas, Atau menjadi wujud syukur kita, Atas kebaikan yang dia lakukan, Bagi tubuh dan jiwa kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada pun di antara kita pada saat ini, Mungkin, Saudara-saudara berada dalam tekanan oleh, Karena, Saudara-saudara mengalami penyakit, Atau sakit-penyakit, Yang begitu menyusahkan, Begitu membuat menderita, Begitu membebankan, Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sulit sekali untuk melakukan sesuatu, Oleh karena kita mengalami sakit. Tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan firman, Tuhan ini juga mau berkata kepada kita, Asalkan kita mau datang, Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, Yang membawa orang lumpuh itu, Dengan iman mereka, Mereka mau datang, Membawa orang lumpuh itu, Membawa orang lumpuh itu, Bersedia juga untuk dibawa kepada Tuhan, Untuk mengalami pertolongan, Maka Tuhan menolongnya. Dan juga, Saudara-saudara, Kini kesehatan oleh Tuhan, Orang-orang yang datang kepada Tuhan itu, Juga, Dilihat oleh Tuhan, Iman di dalam mereka adalah iman, Yang sungguh mau mencari, Dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Demikian juga dengan orang lumpuh, Adalah orang yang sungguh-sungguh, Mau berserah diri kepada Tuhan, Untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itulah, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jikalau saudara saat ini, Berada dalam situasi seperti itu, Kurang lebih seperti itu, Bentuk apapun penyakitnya, Mari Bapak Ibu, Kita sama-sama berserah. Saya akan mendoakan Bapak Ibu, Dan Bapak Ibu juga harus, Dengan sungguh-sungguh hati, Menyerahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, Mujisat Tuhan masih terjadi. Mari kita berdoa, Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yang telah menghadirkan kami di bumi, Ini dengan rencangan yang luar biasa baik. Saat ini, Tuhan kami mau datang kepada Tuhan, Dengan persoalan yang kami alami masing-masing. Secara khusus Tuhan, Setiap anak-anak Tuhan, Di luar sana, Yang mengalami sakit-penyakit, Apapun bentuk sakit-penyakit ini, Dengarkanlah seruan hati mereka, Dengarkanlah jeritan hati kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, Seperti orang lumpuh, Mau dibawa kepada Tuhan, Untuk dijamah Tuhan, Untuk disembuhkan, Untuk dipulihkan, Untuk dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya Bapak, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mujisat itu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami akan mengalami pertolongan Allah. Kami akan menasakkan Mujisat Tuhan. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, Di langit dan di bumi. Dan kami percaya ketika kami memohon, Ketika kami sungguh-sungguh berserat diri kepada Tuhan, Mengharapkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, Kami akan ditolong Tuhan. Kami akan melihat dan merasakan nikmatnya Mujisat, Yang dilakukan oleh Tuhan secara ajaib. Dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus, Hal ini boleh terjadi. Dan saat ini, Mujisat kesembuhan yang datang daripada Allah, Terjadi atas setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Semua yang percaya terima kesembuhan Allah, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jangan ragu dan jangan khawatir. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, Bahwa engkau telah disembuhkan oleh Allah, Karena nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Sesuatu yang kasihi oleh Tuhan, Perjumpaan kita pada sore hari ini, Dan kiranya, Kuasa kesembuhan datang daripada Tuhan, Terjadi atas dirimu, Dan tetap percaya, Teguh, Melangkah dalam iman. Amin, 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 Amin.